Saktinya sosok Panglima Burung, Panglima Dayak legendaris yang misterius dan pemaluk. Heboh perseteruan Panglima Jilah dan Panglima Pajaji. Masih ada Panglima Burung sebagai satu di antara 6 Panglima Perang Suku Dayak. Nama Panglima Burung ikut terangkat kalau konflik Panglima Pajaji dan Panglima Jilah. Panglima Burung dikabarkan begitu sakti, bahkan sangat dihormati oleh Suku Dayak. Lantas, seperti apa sosok Panglima Burung? Benarkah sosok Panglima Burung mampu memanipulasi ruang dan waktu? Dikutip dari grid.id, Panglima Burung atau Panglima adalah seorang tokoh mitos yang legendaris yang dipercaya sebagai tokoh pelindung dan pembersatu Suku Dayak. Yang dipercaya telah mendalami pendalaman hutan Kalimantan sejak beratus-ratus tahun lalu dan mengawasi seluruh kehidupan Suku Dayak. Terkadang, yang digambarkan sebagai sosok yang kuat meski terlihat tua. Ada juga yang mengatakan bahwa sosok Panglima Burung bersifat gaib dan hanya bisa dibilang setelah menjalankan sejumlah ritual. Yang lain mengatakan Panglima Burung merupakan cilbaan dari baklub yang dikerabat oleh suku di Kalimantan ini di Burung Enggang. Panglima Burung digambarkan sebagai tokoh yang memiliki sifat serta karakter sebagai orang Dayak sejati, yaitu cinta damai mengalah, suka menolong, pemalu, dan juga sederhana. Akan tetapi, sosok Panglima Burung yang baik hati ini dapat tiba-tiba berubah kejam dan gagah berani ketika posisi mereka terancam. Biasanya, pencerdakan Dayak melakukan ritual tari perang khusus untuk memanggil Panglima Burung. Panglima Burung akan turun sewaktu-waktu dalam bentuk seutuhnya atau merasuki seseorang untuk menolong apabila suku Dayak sedang dalam posisi terancam, teranihaya, dan hendak melakukan peperangan. Nama dan sebutan Panglima Burung mencuat ketika terjadi kerusuhan sempit dan kerusuhan sambas. Panglima Burung diyakini memiliki kekuatan gaib yang tak terkalahkan. Ia mampu mengendalikan alam dan binatang liar untuk membantu suku Dayak dalam pertempuran. Ia juga mampu memanipulasi waktu dan ruang untuk mengelabui musuh. Salah satu senjata andalanya adalah mandau, sejenis para khas Kalimantan. Mandau Panglima Burung dikatakan bisa terbang sendiri untuk mencari korban. Selain itu, ia juga mengeluarkan api dari mulutnya dan menembus tubuh lawan tanpa meningkatkan bekas luka. Panglima Burung adalah sosok yang sangat dihormati oleh suku Dayak karena dianggap sebagai pahlawan dan penolong mereka. Meskipun sosoknya masih misterius dan belum pernah terlihat secara langsung oleh banyak orang, keberadaannya tetap dipercayai hingga saat ini. Bagi suku Dayak, Panglima Burung adalah simbol dari kekuatan, keberanian, dan kesatuan mereka.